Hai ayah bos itu bos harganya murah Maria Gus 13.000 Oh ya ini dijual dobra-dobra dijual dijual ini dimuatin semua jepetan itu mati semua itu mati-mati semua mati-matinya semua ini yang beli sebenarnya bukan di pasar ya Bang ya Bang ya Bang bukan di pasar ya di kampung di kampung yang ya Bang di kampung di pasar sih obrang di kampung gua ini tidak perdagangan hari ini lancar lancar apa-apa udah habis ulam nasinya belum sedikit lagi terus sekarang ngapain lagi ya selamat malam semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kembali lagi bersama saya kandisi yang selalu ada di pasar induk Cibitung Bakasih ini sekali lagi yang belum sugerak-suger karena sugerak-suger gratis dan jangan lupa Nyalakan loncengnya supaya dapat notifikasi terbaru setiap saya upload video seandainya video saya bagus dan bermanfaat boleh bagikan ke teman-teman yang membutuhkannya ya pokoknya untuk info lengkap ya ikutin aja ya videonya sampai selesai selamat malam semua kita bersama lagi di pasar induk Cibitung Bekasi ini ya Sekali lagi yang mau pesan belanjaan dengan we aja dan siapapun yang mau ngirim silakan we aja tapi kalau tiba nanya-nanya di 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 WA gitu ya nanya harga saya kadang-kadang nggak bales ya karena apa karena di video ini udah saya bacakan semua bahkan saya sampai menelusurin kemana-mana gitu Bang seperti ini Bang nih saya yang kata yang engkau mahal saya beli engkau dong kebetulan ada pesanan saya sampai beli satu karung nengkol lagi viral nengkol dan kita juga sampai beli cabai merah besar tuh dan bawang bawang kating nah kita bahas nih cabai ini ya ini cabai merah besar Bang kalau beli dusan ini harganya 45.000 nih berhubung saya beli berhubung saya belinya dipilih yang bagus-bagus ya ya saya bayar 45.000 juga mau gitu saya nggak mau dikaliin lebih gitu ini untuk cabai merah besar ya dan ini bawang bang bang ya ini bawang saya pilihan Bang kalau nggak dipilih ini 50 tapi berhubung dipilih satu-satu nih gede-gede ya jadinya 55.000 ya kalau bawang berbes itu dia kayak gitu kalau bawang batu masih ada ada yang 30 dan 35 dan ini dikaliin saya berapa nih hampir 37 kayaknya karena yang udah dapet di kupas itu eh 30 M42an bohong-bomba nya mahal 45 ya bohong-bomba masih viral ya Nuh dan ini engkau ini kalau pilihan kayak gini Rp10.000 centeng beli itu 85 eh Rp9.000 centeng beli Rp9.000 dia nggak jual Rp10.000 engkau lagi viral ya Bang ya Hai dan untuk tamat di malam hari ini ini tomat tomat kita tawarannya Rp10.000 ya Emang lagi turun untuk harga tomat ini tomat servo tomat tercantik sedunia ya kemarin dua hari yang lalu saya masih nota ini di angka 12.5 tapi sekarang tawarannya Rp10.000 ya makanya ini gimana ya masih banyak masih kita tahan dulu lah buat pentau siang-siang besok gitu emang penampakan tomat ada no dan langsung lanjut aja pembicaraan kita ke timun harga timun di sini masih ada yang Rp5.000 ada juga yang Rp4.000 itu tergantung barang dan kecantikannya juga ya dan kacangnya itu harganya di angka Rp6.000 untuk kacang ya ada juga yang Rp7.000 kacang di sini juga ada kentang dieng dengan harga jual di angka 14 ada yang 15 dan engkol medan harganya masih di Rp180.000 ya kalau daerah udah kita bacakan tadi dan di sini juga ada kentang ya kentang ada loncat eh loncat iya loncat harga 15-16 untuk asam Rp10.000 meninjau Rp20.000 dan meninjau Rp15.000 dan kulit meninjau masih seperti biasa diangka Rp15.000 kulit meninjau Rp40.000 Rp35.000 dan seperti biasa untuk jahe tadi kita punya jahe saya jual Rp15.000 mungkin notanya Rp14.000 ya kalau kita beli dua kilo dua kilo mah itu harga jahe di Rp23.000 harga kanjol Rp23.000 harga kunyeti Rp15.000 dan lengkuat 15 ini kacang udah dipanggul dengan harga yang begitu murah Rp8.000 Rp7.000 sampai ada yang Rp6.000 di sini bawang juga udah kita bacakan tadi ya bawang bombay dan bawang cuttingnya udah kita bacakan ya dan kita juga turun terong tadi pagi hari turun terong dan nanti pagi pun kita bakal turun terong dari daerah dari daerah mana itu ya Sukabumi ya nanti malam nanti pagi kita bakal turun terong kacang dan tarong merah di malam hari ini bertahan di angka Rp8.000 sampai Rp9.000 tarong portun sama Rp8.000 Rp9.000 untuk pare sama Rp9.000 Rp10.000 dan untuk oyong sama Rp9.000 Rp10.000 untuk di sayuran lagi pada viral semuanya dan untuk terong bulat apa terong bulat kupa terong bulat glatik harganya lagi standar lagi naik lagi dia dari Rp5.000 Rp6.000 karena terong bulatnya pun harganya lagi mulai agak kosong ya yang cantiknya agak kosong masalahnya gitu dan ada buncis buncis sebenarnya nggak rata ya ada yang Rp8.000 tapi yang Rp5.000 juga banyak untuk buncis di depan sana tuh ya neng apa neng apa nggak 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 makan lah udah makan tadi dirumah makannya tono kali belum makan dong tono udah makan London lagi sibuk anjan-anjan makan deh dan daun bawang di depan kita emang lagi viral daun bawang harganya ya lagi di angka Rp22.000 Rp22.25.000 selader nya di angka Rp12.000 Rp12.000 yaitu dan disini bos ya tadi kita udah CMB ya CMB itu tadi saya beli 45.000 ya CMB ya CMB tadi saya beli 45.000 itu pilihannya ya yang pilihan 45 yang dusan 45 juga kalau orang-orang mau mahal untuk CMB terus kalau untuk hijau teweknya 15.000 rupiah untuk caplak sekarang di 35 siler di 20 rawit hijau tanjung 15 dan rawit putih 10.000 rupiah sampai 15.000 rupiah ya dan di malam hari ini untuk cabai rating agak menurun harganya ya dari 35 e dari 45 ke 35 ya bahkan bisa ada yang ngejual 25.000 rupiah untuk cabai keriting ya itu dari berbagai jenis cbcmk ya cbcmk TKE pun menurun harganya dari 45 ke 35 dan untuk ini cabai keriting daerah ini cuma ngejual 30 sampai 25.000 rupiah ya dan untuk keriting hijaunya cuman mampu bertahan yang ke-15 dan ini adalah salah satu cabai perentol ya dan ini adalah salah satu cabai perentol ini sekarang harga jual ya di malam hari ini cuman yang ori ya cuma agak lancar ya dibilang yang naik ya gimana gitu ya tapi agak lancar aja tadi saya yang restan aja ngejual ori ama centeng 19 Hai ya kalau kemarin-marin centeng agak berani atau itu kemarin-marin centeng kan cuman 17 16 sampai 15 sekarang centeng berani diangka 19.000 nimbang cabai ori resan saya gitu berarti kan ada peningkatan bukan intinya bukan peningkatan lah intinya cuma hanya laku aja di malam hari ini ya gitu ya patokannya cabai ori saya aja ya Bang ya walaupun yang lain jual 15 16 17 kalau saya jual 19 bahkan kalau ya dari centeng itu dari sudah lebih dari 19 itu 20 22 gitu Bang ya berarti di hari ini untuk harga kita ore lancar gitu aja dan ini adalah salah satu cabai daerah ya ini cabai daerah udah tiga hari Bang ini bukannya baru ini udah tiga hari ini sampai dijual kemarin itu sampai 12.000 10.000 ini yang kayak gini ini yang dijual 10.000 ini banyaknya seperti ini yang udah tiga hari dua hari makanya dijualnya itu konsumen diangka ada yang 10 ada yang 12 ada yang 15 kalau saya tadi masih ngejual 15 ini cabai udah 3000 cabai rawit udah tiga hari ampura buat para petani ya ini dari daerah garut nih cabai Hai ampura banget buat para petani bukanlah kita nggak bisa ngejual yang cabai karena saingannya terlalu banyak makanya ini sampai ngejual 10.000 15.000 ya paling tinggi ya rembang pun sama seperti itu untuk di dunia percobaan mungkin selesai kita lanjut terus mencari informasi yang belum kita dapetin ya dan suasana di malam hari ini eh sepertinya biasa-biasa aja sepertinya biasa-biasa aja bos tuh ya malah saya makin sepi orang di sini juga kita lihat ada apa namanya nah bawang merah dari duduk-duduk kita sebutin juga ya ada jeruk nipis ya harganya masih di angka 5000 jeruk peras 10.000 jeruk yang mau 10.000 ya dan ini baru pada turun tuh dagangan tuh Wow jam segini baru turun dagangan apa nih terong bawang ya baru pada turun ya dan sekarang yang lagi viral itu adalah nih ini salsin dong salsin malam hari ini cuman kuat doang ya dari kemarin 12.000 tapi sekarang lakunya cuma 8.000 tapi kalau beli sekantong itu apa namanya sekiloh-sekiloh lima kilo lima kilo ya ceban kenanya gitu tapi udah menurun ya yang nurun-nurun yang naik-naik dan apa namanya untuk sampo nya 4000 rupiah ya untuk jagung di angka 55 ya 55 5000 ada yang 45 jagung untuk labu acar masih di angka 8.000 dan labu siam satu kantong masih di angka 80 ya dengan gila 4.000 ya dan di depan sana juga ada pakcoy harga pakcoy masih viral di angka 8.000 9.000 ya pakcoy dan selada keriting masih di 20.000 ada yang 15 untuk brokolenya di angka 20.000 dan untuk kembangkol kerawang masih di angka 15-14.000 dan kembangkol Bandung masih tetap standar harganya masih di angka 7.000 8.000 rupiah ya dan ini ada ada wartawan medan beras lagi juga dengan harga jual masih seperti biasa 120 yang dusan 90 yang kantongan nah ini bangkol udah dapat ngupasnya bang nih dong jengkol ya Oh panggulan dan untuk jengkol kita udah sebutin tadi ya di sana ya ada jengkol kulit jengkol biji ya jengkol kulit masih 15 jengkol biji di 40 ya udah kita sebutin semua ya tando daun bawang juga udah kita sebutin juga kita kita tinggal nyari yang belum kita dapetin ini apa ya kita terus maju terus ya kesono kedepannya 20-20 hari ini kita belanja ngkotong kol dan bawang ini bawangnya bawang masih bundel-bundel ini kita masih beli bawang yang pilihan ya dan ini kita beli CMB pilihan CMB pilihan nih CMB pilihan kalau dusan ini CMB kalau yang dusan itu murah udah yang dusan CMB udah dapet 45 CMB yang dusan ini ini dipilihin ya tuh ini dipilihin tapi dipilihin nggak sama saya bayar aja 45 juga nah kalau bawang bos ini bawang pilihan yang 50 ada tapi berhubung saya minta pilihin yang gede-gede dipasang 55 Wow keren uang cutting harganya 36.000 atau 37 tahun ini dan call hari ini kita dipasang call sampai Rp10.000 tapi pilihan masih ya pilihan ya cakep-cakep banget tuh pilihan di mobil pilihan di mobil satu-satu pilihan di mobil satu-satu kan tidak pantas mahal orang-orang beli Rp9.000 ngapain kita Rp10.000 Oh pilihan bos pilihan boleh jadi Rp10.000 ayo bos itu bos harganya murah Maria Gus Rp13.000 oh ya ada apa neng ada apa apa sih tutung ketawanya kayak begitu amat ada apa nih mana tutung nggak ada tutung siapa ah bos obrol gimana nih eh perdagangan hari ini lancar nah lancar apa apa udah habis bulam nasinya belum dikit lagi terus sekarang ngapain lagi ya berduit 20 iya udah siap hutanglah besoklah oh lagi di obrol tomat saya lagi obrol tomat neng itu neng jualin tomat neng sekalian neng tuh jangan dagang nasibnya neng dagang tomat ya ini dijual di obrol di obrol di jual di jual ini dimuatin semua japatan itu muatin semua itu muatin muatin semua muatin muatin semua ini yang beli sebenarnya bukan di pasar ya Bang ya Bang ya Bang bukan di pasar ya di kampung di kampung ya Bang di kampung di pasar sih di kampung gua ini di kampung di kampung beli ambil banyak banget ya tapi kan ibarat bang yang di pasar aja deh paling 10 kilo 15 kilo masa abang di dibawa di ini di pasar batu jayanya bukan tapi di kampung ini bang aneh-aneh aja aduh-aduh sukses terus ini buat batu jaya ini bang 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 sukses buat batu jaya yang borong semua batu jaya ini sebenarnya bukan pasar ini di kampung ini 15.000 dijual semua nih ah ini bakal naik lagi harga cabai kalau dari sana udah gini habis semua ya hari udah larut malam saya rasa saya udah selesai ngangkum semua harga-harga cabai dan harga sayuran yang lainnya ya Terima kasih yang udah menonton saya doakan semoga dipanjangkan umurnya dimurakan rezekinya amin amin diarah walalamin kita kembali lagi di video besok siang di harga-harga yang mungkin bakalan naik lagi intinya salam cukup ya saja buat seluruh tani sedunia salam cukup ya saja buat seluruh dagang sedunia salam cukup saja aja buat semuanya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati